Hai semuanya assalamualaikum teman-teman gimana kabarnya semoga selalu sehat dan baik ya amin Selamat tahun baru buat teman-teman yang kemarin merayakan dan selamat datang kembali di video aku Karena sebagian besar channel ini membahas keuangan nah aku mau tanya dulu nih buat teman-teman Di tahun 2022 kemarin gimana resolusi keuangannya lancar tercapai dan gak ada kendala atau sebaliknya nih Aku sendiri di tahun kemarin tuh punya beberapa resolusi dan goals juga tapi sayangnya gak semua berjalan dengan lancar nih teman-teman Ada yang berhasil aku capai ada juga yang masih di tengah-tengah nih jadi masih dalam proses biar mencapai goals tersebut Dan malah ada juga yang gagal tapi it's okay kegagalan adalah hal yang wajar dan untuk selanjutnya Gimana caranya kita bisa move on dari kegagalan tersebut biar kedepannya jauh lebih baik lagi Kalau flashback ke 2 tahun lalu awal mula aku mulai budgeting kayak gini bener-bener banyak banget komen yang pro dan kontra Artinya gini teman-teman ada beberapa orang yang berpikir kalau nge-share keuangan pribadi itu adalah hal yang tabu Padahal menurut aku permasalahan uang adalah permasalahan yang sehari-hari kita hadapi Contohnya kalau misalnya kita baru gajian dan kita gak bisa ngaturnya itu akan memunculkan beberapa masalah baru Contohnya kayak kita berhutang kemudian kita punya cicilan kita gak punya tabungan dan lain sebagainya Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman karena dulu tuh aku gak bisa ngatur uang Sehingga uang gaji yang aku terima di awal bulan tuh gak bisa sampai akhir bulan gitu loh teman-teman Nah biasanya hal pertama yang terpikirkan kalau kita gak punya uang ya mau gak mau pinjem Nah kalau kita udah dapet pinjeman otomatis bulan depan ketika awal gajian udah pasti harus ganti uangnya dong Sedangkan kalau dipikir lagi untuk kebutuhan kita aja masih kurang kan apalagi dipotong buat bayar utang tersebut Nah dari sinilah bermunculan gali lubang tutup lubang Jadi kita punya utang satu kemudian kita utang lagi buat nutupin utang tersebut Pokoknya lingkaran setan gak ada putusnya kalau untuk masalah utang Nah makanya gimana caranya kita biar memperbaiki keadaan yang udah ada Jangan sampai terulang lagi dan harus cari solusinya Sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan Salah satu cara yang bisa aku lakukan sekarang adalah mengatur keuangan dengan sebaik mungkin Nah jadi aku bener-bener usahakan banget agar terhindar dari masalah utang-putang tadi ya teman-teman Mudah-mudahan juga buat teman-teman yang lagi berjuang buat lunasin hutangnya Bisa dipermudah jalannya sama Allah Dan mulai belajar mengatur keuangan biar gak terjebak di lubang yang sama Amin ya Allah Nah di tahun baru ini untuk buku budgeting aku pakai yang baru juga Tadi aku udah sempat kasih nama kemudian gambar covernya juga Dan ini mulai masuk ke budgeting Januari Sebelum aku lanjut share tentang pendapatan aku di bulan ini Aku mau ajak teman-teman dulu Ayo kita sama-sama bersyukur atas rezeki yang kita punya sekarang Besar kecilnya pendapatan itu semua relatif ya teman-teman Karena rezeki kita tuh sudah ada takarannya masing-masing Jadi jangan sampai kita iri melihat rezeki orang lain Sedangkan kita lupa sama rezeki yang udah kita punya sekarang Oke masuk ke pengaturan budget bulanannya Yang pertama disini aku bikin tabelnya dulu Ini biar kelihatan rapi Kemudian aku kasih judul ada pendapatan Ada tabungan Dan ada pengeluaran Budgeting awal tahun ini lumayan bikin aku semangat Karena Alhamdulillah setelah beberapa bulan kemarin Aku gak bisa langsung nabung di awal Mulai dari bulan ini aku udah bisa langsung menyisihkan uang Buat tabungan nih teman-teman Gak perlu nunggu sisa-sisa uang belanja lagi Aku anggap ini sebagai hasil dari aku rajin budgeting ya teman-teman Karena kan kalau aku gak budgeting kayaknya gak mungkin atau mustahil gitu Menyisihkan uang di awal gajian buat nabung Karena aku adalah termasuk orang yang belanjanya gila-gilaan Kalau ada tanggal kembar tapi itu dulu Sekarang setelah kenal budgeting Aku jadi bisa memilah dan memilih barang mana yang sekiranya aku butuh dan enggak Nah di budgeting kali ini untuk pendapatan masih sama Ada 4.600.000 Kemudian untuk tabungan totalnya 450 Dan untuk pengeluaran disini aku bagi jadi 3 kategori Yang pertama tetap, tidak tetap, dan tambahan Untuk kategori pengeluaran tetap disini ada kontrakan listrik, air, dan lain-lain Kemudian untuk pengeluaran tidak tetap disini ada belanja bulanan, belanja mingguan Ada juga dana cadangan Nah untuk kebutuhan rumah tangga disini udah aku tulis semuanya Beserta dengan anggarannya Dan ini juga udah aku sesuaikan dengan pendapatan yang aku punya Makanya kalau misalnya teman-teman mau mulai budgeting juga Bisa lihat caranya aja Untuk anggarannya disesuaikan lagi dengan pendapatan masing-masing Karena balik lagi setiap keluarga punya kebutuhan dan pendapatan yang berbeda Jadi usahakan sebijak mungkin buat ngaturnya biar bisa cukup sampai akhir bulan Nah setelah semua pengeluarannya ditulis disini aku mulai jumlahin dulu ya teman-teman Jangan sampai total pengeluaran ini lebih besar daripada pendapatan Karena yang dinamakan keuangan yang sehat adalah keuangan yang semuanya itu terkontrol Jadi pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran Nah kali ini pendapatan aku 4.600.000 pengeluaran ada 4.150.000 Dan yang terakhir ada tabungan 450.000 Jadi seimbang ya antara pengeluaran dan juga pendapatan Awal mulai budgeting rasanya tuh berat banget Karena setiap kali kita mengeluarkan uang rasanya terbatas Udah gitu semua harus ditulis Jadi kalau misalnya belum terbiasa Pasti semua akan sulit untuk dijalani Tapi gak apa-apa ya teman-teman meskipun berat Tetap jalanin aja karena kita mau punya keuangan yang sehat Jadi harus ada salah satu yang dikorbankan Contohnya kita harus bener-bener memanage uang dengan sebaik mungkin Jadi kesampingkan dulu keinginan-keinginan yang kurang penting Sekarang fokus sama kebutuhan dulu Nah nantinya kalau misalnya kita punya budget lebih Baru deh bisa beli keinginan yang kita mau Makanya kenapa disini aku bikin list belanja offline dan online Disini aku mau bikin perbandingan Selama sebulan antara offline dan online ini lebih besar mana Karena jujur aja meskipun belanja online ini banyak racunnya Tapi ada beberapa barang yang memang lebih murah di online Jadi untuk belanja online ini aku akan tetap batasin Dan akan tetap aku tulis biar tau nih uangnya itu udah habis berapa untuk belanja online Oke selanjutnya aku mau simpen uang ke dompet pintar ini Jadi aku udah sediakan uang cashnya sesuai dengan yang aku butuhkan Yang pertama untuk belanja bulanan 300 ribu Ini biasanya aku pakai buat beli beras Kemudian buat beli persabunan Dan buat beli bahan-bahan pelengkap yang sekiranya dibelinya tuh bulanan Untuk belanja mingguan disini aku budgetkan 200 ribu per minggu Dan ini hanya untuk 2 orang dewasa Udah gitu di tempat aku tuh sayur-mayur gak terlalu mahal gitu ya temen-temen Jadi masih cukup lah Selanjutnya untuk budget galon dan gas disini 100 ribu Biasanya dalam sebulan aku habis gasnya tuh cuman 3 kilo Dan untuk air minumnya aku habis sekitar 4-5 galonan gitu Oke lanjut ya budget untuk bensin 300 ribu Untuk olimotor 50 ribu Untuk kesehatan 50 ribu Untuk hiburan 100 ribu Dan cadangan 100 ribu Yang terakhir ada pengeluaran tambahan Untuk pajak motor 300 dan perpanjang sim 200 Ini sih cuman aku budgetkan segini aja ya temen-temen Untuk habisnya itu berapa pastinya Aku belum tahu nanti tunggu pas perpanjangan pajak motor aja Nah alhamdulillah ini udah selesai aku masukin uangnya Semoga ini bisa sampai akhir bulan Dan aku bisa konsisten dengan budget yang ada Meskipun ada kemungkinan untuk buruh dan karyawan Tahun ini UMR akan naik Tapi aku akan usahakan dulu pake budget yang lama Kalaupun nanti gajinya naik Bisa untuk tambah tabungan aja Pokoknya selagi masih bisa pake budget yang lama Aku gak akan tambah budget lagi untuk pengeluaran bulanannya Dan ini terakhir tadi kan aku udah sisihkan uang untuk tabungan 300 ribu Mau aku masukin aja ke tantangan menabung 100 amplop Jadi karena gak ada recehan Aku masukin aja satu amplopnya itu 100 ribu Dan aku coret di angka 86, 85, dan 84 Tabungan ini targetnya emang di tahun kemarin Tapi karena belum selesai Akhirnya aku lanjutin aja untuk tahun sekarang Begini juga aku udah bersyukur ya teman-teman masih bisa menyisihkan uang untuk tabungan 100 amplop ini Meskipun isinya tuh dari sisa-sisa uang belanja aja Tapi ternyata kalo dikumpulin lama-lama bisa sampe target juga Mudah-mudahan aja tahun ini bisa selesai ya Soalnya kan sisa uang yang besar-besarnya aja Jadi ada kemungkinan nanti aku isinya itu Satu amplopnya 100 ribu Soalnya kalo cari uang-uang recehan tuh ternyata susah gitu loh teman-teman Jadi biar gak susah nyarinya Aku pake aja uang yang ada Yang penting kan tetep bisa nabung Oke teman-teman segini dulu video yang bisa aku share Semoga bisa diambil manfaatnya Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye-bye Wassalamualaikum Sampai jumpa